selamat siang bapak ibu saudara-saudara pada kali ini saya akan menerangkan tentang aplikasi yang bisa digunakan untuk mendesain bus sana contohnya ini nanti kita akan bahas satu persatu aplikasi yang ada di android atau bisa di download di google play atau google playstore oke oke kita mulai bahwa ada beberapa alat yang bisa kita gunakan menggambar dengan hp aplikasi ini kita bisa download di google playstore dengan gratis yang pertama aplikasi paper through atau paper color aplikasinya dengan logo mata ini kita klik setelah kita buka disini ditampilkan beberapa folder folder awal itu yang dibawa oleh aplikasi isinya ini folder yang kedua itu yang pernah saya buat isinya ini ada 1 2 3 4 kalau mau nambah file baru kita tinggal klik plus tunggu beberapa saat tunggu beberapa saat tampilan awal seperti ini teman-teman ini adalah alat yang kita pakai nanti untuk menggambar ini adalah untuk edit warna ini ada tool-tool yang bisa kita gunakan kalau mau mengedit alat tinggal pilih alatnya ketebalan kecerahan warna kita bisa klik klik alatnya disini kembali ke alat lagi klik disini kita bisa pilih alat lagi dan klik lagi bisa kita setting alatnya dan begitu selanjutnya kita bisa minta bantuan atau memasukkan proporsi ke dalam gambar ini disini ada logo gallery silahkan di klik gallery pilih di all gallery ambil satu tile kemudian kalau sudah ditata lebarnya sesuaikan dengan ukuran canvas kita klik tanda panah yang arah ke kanan ini langsung kita bisa pakai kita bisa berbesar dengan dua jari satu jari gores menggeser dua jari kita geser kalau kita cepit memperbesar gambar oke kalau sudah nanti bisa kita tombol klik text tool kita tuliskan disitu ternyata untuk versi gratis text toolnya tidak berfungsi saudara oke kalau sudah tinggal klik keluar oke disini klik save kalau mau disimpan kalau discard tanpa disimpan oke yang kedua adalah medipink ini tampilan medipink ini tampilan medipink ada tampilan folder-folder disini yang pertama di sebelah kanan atas ini adalah my gallery 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 yang foto atau gambar yang sudah pernah kita buat akan tampil disini saudara favorit favorit yang kita pilih tanda bintang nanti akan disimpan di favorit sedangkan untuk young canvas itu kalau kita mau memulai dari awal lagi ini contohnya kita klik oke kalau mau edit kanvas boleh edit disini tambahkan ukuran mau geser kalau sudah cukup untuk background kanvasnya bisa dipilih disini kalau sudah klik oke pilih create setelah kita create muncul tampilan seperti ini ini tampilan alatnya saudara-saudara bentuk goresan nanti bisa disini ini tampilan warna ini tampilan edit warna maupun layer di medipink ini disediakan juga dengan layer nah ini yang pertama sudah dibawakan dengan aplikasi dengan satu layer kalau mau nambah silahkan ditambah isinya untuk layer pertama digunakan untuk dasar proporsi yang kita pakai nanti kita menggambarnya di layer 2 layer 3 layer 4 dan layer selanjutnya kita tambahkan dengan layer layer 8 bit layer kita pilih sudah kita aktifkan kita klik tambah lagi boleh kita select an image to out ini kalau kita membantu menggunakan proporsi untuk membuat desain tapi kalau kalau kita sudah mengakhir dalam menggambar ya tanpa bantuan ini oke ada tampilan galeri yang ada di layar hp kita kita klik galeri kita pilih gambar-gambar yang ada disini oke ambil satu gambar proporsi sudah tampil layar kita setting ukurannya kalau sudah klik yes yes garis-garis yang disini mau ditambilkan lebih silahkan nanti bisa dipilih disini oke kalau sudah set ok yes ini layar yang sebarusan kita tambahkan nanti sudah muncul disini semuanya kita menggambar di layar kedua di atas proporsinya itu ada di layar satu layar kedua tempat kita menggambar layar ketiga coba kita buka layarnya ini gambar posinya di layar dua tapi kita menggambar di layar tiga kita pilih dengan warna yang kita mau pakai kita misalnya oke kita mulai menggambar ini tampilan medibank kalau sudah jadi silakan disini ada pilihan tutup close fitur saving ada save ada cancel kalau kita mau kembali lagi ke program kita tadi saya sementara saya close fitur saving tapi penyimpanan keluar tanpa penyimpanan oke ini yang berikutnya adalah ad flow studio ad flow studio saudara disini ada titik putih di tampilan awal ad flow ini ada titik putih tempat untuk memunculkan alat-alat disini ada ada kecerahan ketajaman besar kecilnya goresan pilihan warna oke kemudian disini undo redo ada disini ada kuas untuk menggambar ada jari untuk menguas dengan jari ada untuk isian warna ada untuk menandai area yang kita seleksi nanti disini juga disiapkan dengan layar juga seperti Adobe Photoshop Adobe Illustrator atau Macromedia juga Adobe Adobe Flash juga sama makanya silahkan klik gambar lapisan 2 ini adalah layar sudah disiapkan dengan satu layar ada lap kunci ada mata kalau matanya ditutup disini di klik nanti gambarnya tidak akan muncul tapi kalau sudah jadi kunci di kunci diaktifkan nanti gambarnya sudah tidak bisa diubah lagi tapi kalau kita mau menambahkan layer silahkan di klik tanda plus di atas sudah muncul kita aktifkan mau ditambahkan mau kerja di layar 1 atau 2 layar 1 layar 2 aktif sudah kita double klik di layarnya lagi ini sama juga diberi fasilitas untuk menggambar dengan cara menjiplak proporsi tubuh disini ada image ada foto kalau mau kita mau ngambil foto langsung tapi kalau sudah ada image proporsi disini untuk dasar menggambar desain disana kita bisa klik image ini ada galeri pilih gambarnya tadi penyimpanannya dimana ambil gambar proporsi ini kalau mau menggeser ini kalau mau memutar gambar kemudian yang tanda miring ini kalau mau membesarkan gambar putar proporsinya posisinya sudah bagus tidak ini sudah kalau sudah centang kanan bawah ini silahkan di klik kita sudah siap menggambar silahkan pilih alat gambar pilih kuasnya kuas juga bisa dipilih disini nanti saudara saudara pilih warnanya bisa disini ada sudah klik kalau sudah tanda panahnya di klik ada penghapus juga kalau sudah di proses membuat kita tinggal simpen kalau mau mengekspor gambar juga sudah cuman sayang pada art flow studio ini tidak memberikan fasilitas berupa gambar yang kita bisa gunakan untuk mengisi warna contoh bahan busana misalnya kalau dalam proses desain biasanya butuh foto bahan busana untuk motif busananya itu kalau sudah silahkan klik sebelah kiri atas ini kita klik exit bisa simpan print image dan lain sebagainya keluar ada notifikasi save atau discount kalau mau disimpan pilih save kalau tidak pilih discount oke yang berikutnya adalah itu ibi spain saudara ini ibi tunggu sebentar baru proses disini ada tampilan ibi spain ada galeri saya tempat penyimpanan galeri yang sudah pernah kita buat ada koleksi yang difavoritkan ada galeri daring ini galeri daring itu kalau kita sudah membuat kita mau upload disini nanti akan muncul di galeri daring tapi kalau tidak cukup ada di galeri saya ini untuk memulainya silahkan di klik galeri saya ini yang sudah pernah saya buat saudara-saudara ya oke kalau kita mau buat baru file baru silahkan klik tanda plus di kiri bawah ukuran canvas layar HP kita kita bisa pilih ukuran standar ukuran bagus oke sudah kita setting fluorescent sama seperti alat yang lain juga ada untuk setting fluorescent di ibi spain ini juga disediakan dengan layar juga saudara-saudara disini ada temukan gambar ini adalah layar sudah disediakan dua layar disini yang setelah layar seleksi kedua adalah layar pertama kalau alat bantuan berupa proporsi atau gambar karena dalam kaitannya dengan proses menggambar yang sudah mandi sudah mahir tanpa alat bantuan pun sudah oke tapi kalau masih butuh silahkan klik gambar kamera di bawah ini posisi tadi yang diaktifkan ada layar dua pilih galeri pilih pilih proporsi yang ada disini misalnya kita ambil satu gambar proporsi atau gambar yang kita buat yang sudah jadi tinggal pewarnaan dengan ibi spain juga bisa ini contohnya kalau gambar desain sudah jadi kita tinggal ambil fotonya masukkan ke sini nanti kita pewarna dengan mode digital dengan android untuk mengubah layar ini kita butuh klik alat ini pilih untuk membesarkan gambar kalau dirasa cukup proporsinya oke silahkan centang yang disebelah kanan bawah di klik sudah klik oke disini ada filter gambar garis ekstra sosok untuk diproses lagi apa enggak kalau oke mau diproses mau diperbaiki silahkan klik oke tampilannya mau dipertajam garisnya terus goresan-goresan yang tidak pakai mau diperhalus kemudian goresan di luar yang tidak pakai dicerahkan untuk kertas gambarnya sehingga tidak ada garis-garis di tepi kertas fotonya tadi tinggal warna putih dan garis-garis ini kalau sudah centang hijaunya silahkan di klik turun pilih alat gambar kuas ini bisa kita pilih ini alat-alatnya pilih warna setting warnanya bisa disini pilih langsung juga boleh edit alatnya klik disini disini ada beberapa alat yang terkunci tapi sebenarnya pada epispen bisa berfungsi secara keseluruhan dengan bantuan nanti kalau ada muncul notifikasi iklan silahkan di klik setelah iklan selesai fungsi alat akan kembali full fire scene oke ini tanda panah bawah untuk menurunkan alat kembali ke layar utama yang terbagus dari ibis pine disini sudah disediakan alat untuk mengisi contoh desain kita dengan motif bahan contoh misalnya kita coba mengisi contoh ini iklan muncul contoh iklan nanti fungsinya akan full lagi sebentar kembali fungsinya full semuanya kita pilih alat untuk menuangkan pilih motif barang turunkan gambar isi tidak boleh bocor contoh saya mau mengisi warna ini dengan motif di atas ini ada klik yang tengah bagunya ada pilihan huruf A dengan titik-titik ini adalah alat untuk seleksi yang sudah kita pilih di layar ini ini sudah kita pilih di sebelah kanan atas ini ada gambar gareri silahkan di klik anak ini sudah muncul bahan-bahan yang mau kita pakai pilih salah satu totalnya gambar disini saya ada 2000 lebih ini ada beberapa kita pilih di sini butuh download juga ini sudah tinggal kita kecilkan ukuran motifnya sudah kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan kita klik centang sekarang yang sudah di warna adalah bagian ini kita berbesar gambar sekarang motifnya tidak dengan kuas warna yang kita kuaskan sih tapi dengan bahan yang sudah kita pilih kalau sudah pada alat seleksi tadi kita klik kita non aktifkan seleksinya begitu selanjutnya begitu selanjutnya kalau sudah silahkan tanda panel yang arah ke dalam di sebelah kiri bawah ini silahkan di klik kembali ke galeri atau langsung disimpan dalam bentuk penci atau disimpan dalam bentuk penci transparan kalau tidak mau disimpan disini langsung kita pilih kembali ke galeri saya sudah ini sudah muncul tapi kalau kita mau menyimpan gambar hasil proses gambar yang kita buat tadi silahkan titik klik titik ini silahkan di klik disini ada pilihan duplikat hapus simpan foto dalam bentuk penci simpan foto dalam bentuk jpeg atau simpan film dalam bentuk mp4 kita bisa pilih tiga tiganya sehingga nanti kita bisa punya foto penci yang transparan foto jpeg atau video proses waktu kita menggambar dalam bentuk mp4 ini kalau kita pilih durasinya bisa kita dari mulai 10 detik 30 detik atau 60 detik silahkan dipilih misalnya sudah kita pilih klik oke nanti ada proses render sampai akhir ditunggu saja sangat ditutup untuk aplikasi ini oke kalau sudah kita kembali alat aplikasi yang berikutnya yang cocok digunakan untuk pelajar busana atau tata busana sebenarnya masih banyak lagi termasuk Pinterest itu hanya contoh-contoh desain bisa kita gunakan sebenarnya tapi yang bisa membantu kita dalam berdasarkan desain ada tiga empat tadi sebenarnya masih banyak tapi berupa game-game tapi yang saya suka dari empat ini adalah Ibis Pine 10 kemudian yang berkaitan dengan pola adisi NRC SK pattern Hai tampilan awal seperti ini sadaran ada ukuran-ukuran button yang disini harus diisikan pilih break mesurin ukuran belakang yang mau diisi ground-form mesurin atau lower mesurin kita isikan semuanya ini sudah ada petunjuk mesurin kalau sudah diisi semua disini ada generate pattern kalau sudah diisi semua akan mengarahkan beberapa pola ada pola rok pola plus pola celana pola kerah dan sebagainya itu hanya untuk membantu kita dalam proses membuat pola dengan hanya bantuan ini kita bisa menurut polanya tapi kalau menurut saya ada beberapa pola yang tidak yang saya tidak pas karena di pola plus ternyata ukuran pola badan depan pola badan belakang termasuk rok pola badan depan dan pola badan belakang disamakan sama-sama seperempat lingkar badan kalau depan tidak ditambah plus 1 kalau belakang tidak dikurangi dengan minus 1 tapi untuk latihan cukuplah ini sudah sudah oke oke terima kasih ini adalah contoh-contoh aplikasi yang bisa kita terapkan di pembelajaran tata busana atau belajar busana terutama di desain dan pattern terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih